Pemirsa, tiga orang tewas saat kebakaran menghanguskan satu rumah di kampung Sukasirna, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Rabu Dinihari. Kebakaran tersebut diduga aksi bunuh diri yang dilakukan Jamaludin dengan cara bakar diri. Akibatnya, istri serta anak dirinya yang masih berusia 10 tahun ikut tewas terbakar. Aksi nekat Jamaludin membakar rumah dan menyekap istri serta anak dirinya di kampung Sukasirna, Cikembar, Sukabumi, dipicu utang yang menjerat dirinya. Peristiwa itu terjadi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, hingga menewaskan istri Jamaludin bernama Iis, serta anaknya Rahayu yang masih berusia 10 tahun. Menurut Jajun, ayah Iis yang juga pemilik rumah, saat kejadian dirinya tidak berada di rumah. Menurutnya, pukul 1 Jamaludin datang ke rumah untuk bertemu dengan Iis. Bahkan Iis pernah menceritakan Jamaludin sudah berencana akan bunuh diri. Ya kemungkinan sudah direncanakan Pak, Jamaludin itu mau bunuh diri. Di rumah ini Pak? Di rumah ini. Satu keluarga itu. Satu keluarga. Sementara itu, Kalanit Reskrim Polsek Cikembar, Ibtu Deni Miharja, membenarkan kejadian pembakaran itu setelah olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Ada saksi yang menjelaskan korban Jamaludin pernah menghubungi istrinya Iis dan merencanakan bunuh diri. Kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kebakaran yang menewaskan satu keluarga ini. Saat ini ketiga jenazah masih diotopsi di rumah sakit Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi.